Intro Hari ini kita kedatangan Mitsubishi Xpander Cross tahun 2022 dari Jakarta jadi Mitsubishi Xpander Cross ini datang jauh-jauh dari Jakarta khusus untuk bangun peredam full dan juga mau upgrade suaranya meliputi prosesor, subwoofer kolong dan spekel split depan ini sekarang posisinya jam setengah 8 malam jadi ceritanya mobil ini datang tadi bukan pagi-pagi tapi sudah agak sore jadi mau nggak mau harus nginep karena kita juga proses pengerjaannya membutuhkan waktu kalau mobilnya datangnya pagi satu hari selesai tapi karena sudah penjelang sore oke kita nginepin tapi besok palingan sekitaran siang mobilnya sudah jadi semuanya jadi kan Xpander Cross ini mau bangun full peredam ya mulai dari pelafon 5 pintu bagian lantai bagian fender depan sama dek-dek belakang juga cuma malam ini kita mau cicil dulu kita ngerjakan bagian pelafon dulu ya ini pelafon juga sudah kita pasang peredam sama habis itu kita cicil di bagian fender depan jadi besok pagi tinggal kita mengerjakan bagian lantai bagian pintu 5 sama bagian dek belakang sini terus kita mulai install perangkat audio yang mau kita kerjakan itu speaker speed depan, subwoofer kolong sama profesor untuk bagian head unit kita masih menggunakan aslinya bawaan mobil dan benar-benar jadi OM look mobil ini jadi setelah kita ngerjakan pelafon malam ini kan dua poin yang kita kerjakan pelafon sama fender depan ini kita lagi proses bongkar-bongkar dulu di fender depan dari Mitsubishi X Fender Cross ini seperti ini jadinya ini kita bersihkan dulu sampai benar-benar bersih seperti biasanya ya setelah itu kita keringkan baru siap tempel sambil kita pengerjaan dari kolong fender depan ini kan masih kosong nih belum dikasih peredam ya dengerin suaranya masih standar banget tapi besok ini bakalan jadi jauh lebih kedap cuman untuk bagian pelafonnya atau atapnya kalian ngeri ini sudah dikasih peredam beda banget kan kalau sudah dikasih peredam jadi pelat itu jadi semakin mantep sama kayak bandingin kayak gini ini sekarang posisi fender depan sudah benar-benar bersih dan sekarang kita sudah siap pasang peredamnya jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya kalau ada flame coatnya gimana? ini flame coat ya kan? tapi tetap bisa lengket jadi gini setelah dibersihkan dikasih degreaser dulu jadi fling coat itu kalau sudah kena degreaser dan kena deterjen juga kan fling coat itu permukannya setelah kering dia agak berminyak nanti dia benar-benar bersih tapi bukan berarti ngelotok loh ya jadi setelah kita bersihkan kita degreaser kita kasih perekat lagi ini sudah benar-benar siap tempel dan nanti hasilnya jadi sangat-sangat kuat sih peredamnya nempel di plot-plot sini contoh terpasangnya peredam di fender depan seperti ini ini sudah kita lapis dengan rubber batil kita timpa lagi dengan peredam foam bagian sini sudah kita kasih dengan noise gear NK03 tinggal sekarang kita kasih pewarna hitam seperti ini contoh terpasangnya setelah kita kasih pewarna hitam jadi sudah benar-benar sopan tinggal kita pasang plastik fendernya kita pasang velak dan selesai untuk bagian fender depan oke ini kita lanjutin besok pagi karena ini sudah cukup malem lemburannya kita sudah sampai sini kita lanjut ke besok pagi oke sekarang kita sudah masuk ke pagi harinya dan kalian bisa lihat ini lagi proses pengerjaan peredamnya mulai dari tepong-tepong lagi kita kerjakan ini masih lapisan awal rubber batil ya yang semalam kita kerjakan kalau siang seperti ini penampakannya udah benar-benar padat banget sampai ke bagian depan juga sudah kita pasang rubber batil ini masih tahap pertama ya ini kita selesaikan dulu sudah full rapat bener habis itu kita lanjut ke peredam foam untuk sisi perangkat audionya sendiri mulai dari subwoofer kolong kita pakai z-fog atau fog 8-in compact subwoofer nanti ini posnya di bawah bangku driver processor kita menggunakan kodia speed series 6 channel dan speaker speed depannya kita menggunakan audible fisik jadi ketiga perangkat audio ini kalau kita install bersamaan dia menghasilkan suara yang wow soft tapi juga suaranya bright dan dia nggak bikin capek di kuping kenapa bisa begitu ini saya jelasin subwoofer kolong z-fog dari Fox ini karakternya lembut banget terus processor kodia ini dia karakternya soft tapi juga bright untuk vokal dan si audible fisik ini karakter suaranya dia open tapi dia juga soft soft dalam hatian itu tidak gemerincing tidak tajam jadi nggak bikin kuping capek jadi bahan yang kita gunakan di mitsubishi expander cross tahun 2022 ini peredam dasarnya kita menggunakan kodia white batil ini dia enteng banget tapi dia efektif dalam menyerap suara dan di bagian pintunya kita finishing dengan peredam foam dari ozora kita habis itu di bagian lantai setelah dikasih rubber batil kita finishing dengan peredam rebonded dan di bagian fender depan kita menggunakan noisekill NK03 oke lapisan pertama rubber batil sudah selesai kita pasang kalian bisa lihat sudah full rubber batil jadi bagian tekong depan sudah kita kasih 3 lapis rubber batil bagian belakang juga sudah kita kasih 2 lapis rubber batil habis itu mau kita timpa lagi dengan peredam foam di bagian sini 2 lapis di bagian depan 1 lapis sampai ke bagian lantai-lantai juga kita kasih peredam foam rebonded untuk bagian spekker splitnya kalian bisa lihat terpasangnya sudah rajin banget di dudukan spekernya ini dan habis ini langsung kita pasang lagi deck pintunya yang sudah kita kasih peredam dari ozora peredam foam dari ozora terus kita masukkan twitternya di tempat aslinya di tempat refittingnya di bagian pilar sini dan kita mau tambahkan spekker full rank dari blaupung contoh terpasangnya peredam foam di pintu seperti ini jadi peredam ozora sudah kita pasang di deck pintu atau door trimnya ini sudah empuk banget kan nanti dia ketemu sama peredam white rubber batil dari kodi ya jadi disini nggak ada celah lagi yang bisa mengeluarkan vibrasi atau suara-suara asing oke peredam foam sudah berhasil kita pasang kalian bisa lihat ini sudah full dengan peredam foam sampai ke bagian lantai-lantai juga sudah kita kasih peredam foam sampai ke bagian balik dashboard kelihatan nggak ada foam warna hitam sampai ke bagian balik setir sudah kita kasih peredam foam dan setelah ini langsung kita kembalikan lagi ke posisi semula mulai dari plafon carpet door trim door trim sampai deck belakang sama joknya terus kita gas pasang audionya dan ini dia spekker full ring yang tadi saya bilang dari blaupung nanti rencananya mau kita taruh di sebelah sini oke sekarang perkabulan sudah selesai kita pasang kalian bisa lihat ini kita bikin benar-benar rajin tinggal tancep-tancep dan juga rapih banget terus untuk bagian di sebelah sini inilah jadinya twitter fitting yang sudah kita ganti dengan twitter dari audible fisik masuk ke tempat taslinya terus spekker full ring blaupung kita taruhnya di sebelah sini untuk perkabulan processor dan subwoofer kolong sudah kita bikin rajin banget sebagai contoh subwoofer kolong ada di bawah bangku driver sudah kita bungkus dengan kain hitam juga jadi sudah benar-benar minimalis begitu juga dengan processor di bawah bangku depan sebelah kiri juga kabelnya sudah kita bikin seperti ini juga oke sekarang sudah jam setengah 6 sore dan kalian lihat semua sudah terpasang mulai dari jog-jog door trim ke lafon lantai dan bersih banget gak ada kotoran sama sekali termasuk si audionya ya processor subwoofer kolong full ring juga sudah kita pasang habis ini tinggal kita masuk ke sesi check sound gimana suaranya yuk dengerin bareng-bareng oke sekarang kita masuk ke sesi check sound gimana suara di Mitsubishi Spandercross 2022 ini yuk dengerin bareng-bareng selamat menikmati selamat menikmati jadi sekarang suara vokal itu benar-benar maju banget ke depan Asli ini bener-bener suara tuh nyaman banget buat di jalan Kita misalnya lagi jalan jauh ya Atau jalan kondisi cuma jarak-jarak deket Ini enak banget suaranya Perpaduan antara suara bass dengan suara vokal Dengan suara treble itu bener-bener alus banget Jadi seakan-akan semua itu keluarnya dari atas double din di bawah spion tengah Jadi mobil ini sekarang sudah jauh lebih kedap Suara juga jauh meningkat banget daripada kondisi standarnya ya Ini kalau untuk penggunaan harian ini sudah enak banget Untuk penggunaan luar kota Kita dengerin dalam jangka waktu yang panjang Misalnya 10 jam, 12 jam Dijamin kuping nggak bakalan capek Oke sekarang kita lanjut ke Nyobain suaranya dalam kabin ya Bukan nyoba suara musiknya Tapi kita nyoba hasil redamannya Seperti biasa kita coba muter-muter dikit di sekitaran sini Untuk suara tutupan pintunya dan suara bodi platnya Kan di awal video kalian denger suaranya masih kayak kaleng banget ya Tapi sekarang sudah beda banget Oke sekarang kita lagi coba tes jalan Di track yang biasa kita buat ngetes suara Ini sekarang posisi lagi di speed 40 Kalian denger Suara bandnya itu bener-bener jauh lebih berkurang Ini sekarang kita masuk ke jalanan yang agak kasar ya Jalan puffing Bener-bener jauh lebih berkurang suara derungan dari bandnya Ini kita sekarang coba di speed 40an ya Berkurang banget kan Kerasa beda banget sama sebelum dikasih peredam Jadi penggunaan peredam full satu kabin itu Sangat efektif banget ya Yang kita kasihkan kan di bagian plafon 5 pintu, dek belakang, lantai full Sama fender depan itu efektif banget buat ngurangin suara road noise Buat ngurangin suara hujan Ngurangin suara samping-samping Ini kan rame nih Tuh, seakan-akan suaranya itu bener-bener menjauh banget Dan untuk pengerjaan Aslinya cuma satu hari Datang pagi, malam selesai Dan untuk biaya Kalau mobil ini dengan paketan audio seperti ini Meliputi prosesor Subwoofer kolong Sama speaker split depan Sama full range Sama full peredam Ini di angka 17.500.000 rupiah Gimana kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka jangan lupa Like, comment, subscribe Dan di-share video ini Saya Lutfi Sudah kebanyakan ngomong dari tadi See you next video Ciao Jangan lupa subscribe Sama tombol ring Oke Subwoofer kolong